Jika dibandingkan dengan ayam mamon, itu kecepatannya masih kalah, jadi masih cepat ayam mamon. Kalau ayam mamon dari depannya itu lebih cepat. Selamat sore pada Pada rekan dan saudaraku dimanapun berada. Kembali lagi di channel Den Maslamin. Ya pada kesempatan sore ini saya akan membahas kekurangan dan kelebihan dari ayam mamon. Namun sebelum saya melanjutkan, saya minta pada rekan-rekan yang mungkin baru bergabung di channel Den Maslamin. Saya ucapkan selamat datang dan saya minta tolong keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komentar. Agar channel saya terus berkembang. Sehingga saya lebih semangat lagi dalam membagi tutorial-tutorial juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Pada rekan-rekanku yang satu hobi dimanapun berada, sebelum saya menjelaskan, saya berharap sangat rekan-rekan di rumah dalam keadaan sehat. Tidak kurang suatu apapun badannya sehat, ayamnya juga sehat, sehingga rekan-rekan di rumah itu panjang umur. Nah, pada kesempatan sore ini saya akan membahas, jadi saya akan membahas, yaitu kekurangan dan kelebihan dari ayam mamon. Yang mau saya bahas dulu adalah ayam mamon. Jadi ayam mamon itu sudah umum. Banyak dari rekan-rekan itu yang punya, dari berbagai peternak itu banyak sekali yang punya. Dan ayam bangkok itu ada dua jenis, ada yang badannya panjang dan ada yang badannya pendek. Dan kalau yang badannya panjang, badannya panjang segini, ada yang pendek segini. Kalau yang badannya panjang, itu lok kanan, lok kirinya bagus, jadi lok kanan dan lok kirinya bagus. Kemudian kalau dari depan, arah dari depan itu jarang. Jadi kalau yang badannya panjang, yang badannya panjang, itu lok kanan, lok kiri itu bagus. Tetapi arah dari depan, kukul dari depan itu jarang. Jadi dia hanya lok kanan dari samping dan samping kiri, samping kanan, kemudian kukul kode dari belakang. Sedangkan ayam bangkok, ayam bangkok yang badannya tidak terlalu panjang itu pendek segini. Lok kanan, lok kirinya itu biasa, tetapi arah dari depannya dia ada. Jadi pada rekan-rekan semuanya, usahakan apapun jenis ayam dari milik rekan-rekan, harus mempunyai kukul dari depan. Kalau tidak mempunyai kukul dari depan, ayam tersebut masih kurang. Jadi usahakan walaupun ayam rekan-rekan dari kanan-kirinya bagus, tetapi dari arah depannya juga bagus. Kemudian kelebihan dari ayam bangkok, kelebihan dari ayam bangkok itu untuk perawatan stamina itu mudah. Jadi perawatan stamina ayam bangkok itu mudah, kemudian badannya juga tebal. Dilihat dari ayam bangkok itu, dilihat pola permainannya itu sangat tinggi. Dilihat oleh matanya, jadi ayam bangkok, satu lok kanan, lok kiri itu sangat tinggi. Dilihat sekali, dilihat kemudian untuk pukul juga keras, untuk dipukul keras juga dia akan kuat, itu untuk ayam bangkok. Kemudian keleman, keleman dari ayam bangkok. Keleman ayam bangkok mempunyai keleman. Untuk yang badannya panjang, lok kanan, lok kiri, itu kelemahnya, kalaupun ada dari depan, biasanya jarang-jarang mempunyai dari depan. Tetapi kalaupun ada dari depan, itu tidak terlalu cepat. Jadi tidak terlalu cepat. Terkadang suatu pertandingan, dia hanya satu kali ataupun dua kali memukul. Tetapi dia lebih banyak akan pukul dari samping. Dari samping kanan, ataupun dari samping kiri, ataupun pukul dari belakang. Dia akan kondek. Nah, kemudian pada rekan-rekan itu kelemahannya, ayam bangkok yang badannya panjang, itu jarang. Jadi jarang melakukan pukul depan. Sedangkannya badannya pendek, itu dari kanan-kirinya juga bagus. Untuk kondeknya jarang, dari pukul dari belakang dia jarang. Tetapi dia mempunyai pukul dari depan. Jadi pukul dari depan dia juga mempunyai. Tetapi jika ayam bangkok yang mempunyai pukul dari depan, jika dibandingkan dengan ayam mangon, itu kecepatannya masih kalah. Jadi masih cepat ayam mangon. Kalau ayam mangon dari cepat, dari depannya itu lebih cepat. Tapi ayam mangon itu dari depannya itu cepat, dari sampingnya yang kurang. Jadi pada rekan-rekan untuk ayam bangkok yang badannya panjang, itu dari depannya jarang, dari depannya jarang, walaupun badannya bagus, teknik bagus karena kiri itu dari depan jarang. Sedangkan ayam bangkok, dari depannya yang badannya pendek, dari depannya cepat, dari depannya cepat juga sering. Kemudian pukul belakangnya itu kurang. Pukul belakangnya kurang, kemudian lok kanan-kirinya itu kurang bagus. Jadi itu mengenai ayam mangkok. Kemudian pada rekan-rekan saya akan bahas yang selanjutnya adalah ayam mangon. Jadi ayam mangon pada saat dewasa sekarang ini, pada saat sekarang ini itu memang bertaburan. Jadi di mana-mana itu ayam mangon ada. Jadi banyak peminatnya dari ayam bangkok yang masih mencintai ayam bangkok, itu juga masih banyak. Sedangkan ayam mangon sekarang makin banyak. Kemudian untuk ayam bangkok biasanya, ya banyak untuk BK, BK klasik itu masih banyak yang mencintai. Kemudian dari kelebihan, dari kekurangannya dulu, dari kekurangan ayam mangon, dari kekurangan dari ayam mangon, itu tadah dari tadah pukulnya jika dibatang oleh BK, itu tidak terlalu kuat. Jadi tidak terlalu kuat badannya kalah besar, jadi otot-ototnya kalah besar dengan bangkok. Jadi kalah besar, tulang-tulangnya masih kalah besar. Itu kekurangannya. Kemudian ayam mangon itu tidak bisa dari samping. Jadi jarang sekali untuk ayam mangon melakukan pukul dari samping kiri, samping kanan, itu jarang sekali terjadi. Apalagi ayam mangon dari belakang. Itu jarang sekali melakukan pukul dari belakang. Untuk ayam mangon. Kemudian kelebihan, jadi kelebihan ayam mangon tadi perkurangannya, sedangkan kelebihan dari ayam mangon, itu dari depannya cepat. Jadi walaupun dengan BK yang teknik kanan-kiri bagus, dihadapkan dengan mangon, BK akan kalah cepat. Dan kemudian dengan BK yang badannya pendek, badannya tidak terlalu panjang, itu juga mempunyai pukul dari depan. Tetapi kalau berhadapan dengan mangon, mangon lebih cepat. Terkadang mangon bisa satu kali, dua kali, tiga kali, BK baru satu kali. Itu kelebihannya dari kekurangan dari ayam mangon, dan kekurangannya juga dari kekurangan dan kelebihan dari ayam mangon. Dan kemudian kelemahan selanjutnya untuk ayam mangon, itu saat dari ayam mangon, kalau sampai nempel, nempel itu berarti seperti ini, ayam mangon sampai nempel seperti ini, itu terkadang udah, kalau udah nempel ayam mangon itu masih kekurangannya. Tetapi diharapkan kalau mempunyai ayam mangon, jangan sampai mau nempel. Jadi kalau ayam mangon yang bagus, ada ayam mangon yang tidak mau nempel. Tetapi kalau ayam mangonnya kurang bagus, masih mau nempel, itu masih kurang. Jadi rekan-rekan dari rumah, kalau misalkan mempunyai ayam mangon, itu usahakan jangan sampai nempel. Jadi, kalau pun di dekati, dia akan mundur. Dekati itu akan mundur, akan naik dari depan dan depan. Sedangkan ayam begat, ayam begat, itu ya badannya panjang, ataupun ya badannya pendek, untuk mengimbangi dari ayam mangon, rekan-rekan bisa ini, untuk melatih dari arah dari depan, karena memang ayam begat, itu dari depannya kurang, kebanyakan dari samping kiri, ataupun dari samping kanan. Rekan-rekan bisa belajar caranya. Rekan-rekan ikan yang kumbaran, ukuran bebas, jadi kumbaran ukuran bebas, 1,5 meter, ke belakangnya 2 meter, kemudian di atasnya, tidak usah pakai atap, tidak usah pakai atap, biarkan ayam lapar. Jadi ayam biarkan lapar, kemudian ada kangkeringannya juga. Kemudian ayam begat tersebut, dikasih makan. Dikasih makan dengan cara dikantung. Jadi di dalam, di atas kumbaran itu pakai tali, kemudian rekan-rekan bisa dikasih pisang, diikat pakai tali rafi, atau tali sembarang, diusahakan nanti ayam pangkuk tersebut lapar. Kalau ayam pangkuk tersebut nanti lapar, dia akan melompat, dia akan melompat dari depannya, dia akan melompat dari arah depan, dari arah depan di sini melompat, dari ayam begat itu melatih melompat. Usahakan jangan terlalu tinggi, diperkirakan sekitar antara kepala ayam bangkok, itu sekitar jaraknya 30 cm. Jadi pada saat ayam bangkok lapar, dia akan seperti ini, akan menunggu ke depannya, itu untuk perhatian agar ayam bangkok mempunyai pukul dari depan. Demikian pada rekan-rekan semuanya yang satu obik, sudah saya jelaskan untuk mengenai kekurangan dan kelebihan ayam BK, kekurangan dan kelebihan dari ayam bangon. Kekurangan ayam dari bangon adalah itu, dari kanannya kurang bagus, dari kirinya juga kurang bagus, dari belakangnya juga kurang bagus, kemudian tadah pukulnya juga kurang bagus, ayam bangon hanya cepat dari panggai, dari arah depan itu cepat. Kemudian untuk ayam BK, dari kanan kiri itu bagus, dari belakang bagus, tetapi dari arah depan itu kurang bagus. Demikian pada rekan-rekan yang satu obik, jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan, pasti akan saya jawab. Terima kasih, saya Denna Selamin, selamat sore.